Dan nanti para member Rattlebed akan berada di setiap sudut pentagram dan juga akan saling memegang tangan. Hai semuanya, aku Yusof Kim dan juga selamat datang di channel Youtube aku. Sekali lagi thank you so much, buat kalian yang sudah ngeklik video ini thank you banget ya. Dan gimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Apapun itu, aku harapkan kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Keep fighting dan juga don't keep up. Nah guys, untuk hari ini tuh spesial banget, kita akan masuk ke dalam segmen spesial untuk membahas tentang comeback-nya Red Velvet. Finally, Red Velvet akhirnya comeback lagi setelah... Well, dalam video kali ini kita akan membahas tentang fakta makna lagu dan juga teori musik video. Nah untuk pertama kita bahas dulu ya tentang fakta-fakta dibalik comeback-nya Red Velvet untuk kali ini. Kita mulai dulu deh dari fakta yang pertama. Nah di fakta-fakta ini, aku akan ngasih tau kalian tentang judul-judul lagu yang ada di mini album The Red Velvet Festival 2022 yang Bird Day. Untuk lagu pertama itu ada Bird Day, ini favorit aku banget. Aduh sumpah, aku suka banget sama Bird Day. Yang kedua ada juga lagu yang bye-bye. Yang ketiga ada roller coaster. Yang keempat ada Zoom. Dan yang kelima adalah Celebrate. By the way, dari kelima lagu ini mana favorit kalian? Antara langsung aja komen di kolom komentar. Kalau aku, favoritnya adalah Bird Day. Fakta yang kedua, untuk album pre-order Red Velvet itu memecahkan rekor sebelumnya. Debang gak sih? Jadi untuk meromasi saja, dilansin dari Never.com. Menurut agensi SM Entertainment pada tanggal 28 November, Red Velvet telah mencapai 710 ribu pre-order menjelang perilisan mini album tersebut. Dan album Derby Festival 2022 Bird Day itu juga membuktikan kekuatan mereka sehingga mencatatkan akar tertinggi. Sebelumnya, rekor tertinggi yaitu 500 ribu kopi dalam penjualan album Pre-order Feel My Rhythm. Wah, debak banget gak sih? Naiknya 200 ribuan loh. Red Velvet dan juga Rebel Loop emang yang terbaik sih. Next, ke fakta yang berikutnya. Dalam lagu yang Bird Day, itu menggunakan sampel Rhapsody in Blue. Karya dari George Gershwin. Lagi dan juga lagi, mereka itu ngambil sampel musik klasik. Kalian ingat gak sih? Di Pilmeridem, mereka kan juga pakai sampel musik klasik. Kalau di Pilmeridem, mereka itu menggunakan sampel musik yang Air on the G-String from Suits No. 3. Karya dari Johan Sebastian Pah. Namun teman-teman, meskipun mereka itu sama-sama menggunakan sampel musik klasik, vibe dari Pilmeridem dan juga vibe dari Bird Day sangatlah berbeda. Itu yang aku suka dari Red Velvet. Selalu menyajikan lagu-lagu dengan nuansa yang berbeda. Nanti gelap, ceria, elegan. I love musik Red Velvet. Mereka emang yang terbaik banget. Gila sih. Debak. Well, teman-teman. Seperti itulah beberapa fakta menarik dari comeback-nya Red Velvet kali ini. Dan mungkin ada yang mau menambahkan. Silahkan langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita akan membahas tentang makna lagu dibalik lagu Bird Day dari Red Velvet. Nah, sebenarnya untuk lagu Bird Day ini sangat mudah banget dipahami maknanya. Intinya Red Velvet itu ngajakin kita untuk berbahagia setiap hari. Untuk bersuka cita setiap hari. Layaknya hari ini adalah hari ulang tahun kita. Dan selain itu, Red Velvet ngajakin kita buat ayo dong positive thinking. Ayo dong yakin kamu pasti bisa. Setiap keinginan kamu pasti terwujud. Mereka itu ngajakin kita untuk ayo terus berdoa. Ayo terus bermimpi. Dan juga mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Dan yakin saja. Hal ini dapat terwujud suatu hari nanti. Waduh positif banget ya sih teman-teman lagunya. Dan juga sangat pengisip reaksi. Dan juga membuat kita yang mendengarkannya menjadi semakin bersemangat. Dan mungkin ada dari pendengar yang tadinya udah mau menyerah. Setelah mendengarkan lagu Red Velvet. Oh iya, aku gak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat. Waduh gimana gak suka sih sama lagu Bird Day. Lagu yang sebagus ini dengan makna yang seasik itu. Sulit untuk tidak disukai. Well, seperti itulah bagaimana makna lagu dari yang Bird Day. Tidak sulit kan untuk dipahami. Dan sekarang kita akan membahas tentang teori musik video Bird Day. Nah, sebenarnya ya teman-teman. Untuk teori musik video Bird Day itu sangat-sangat mudah dipahami. Jujur ya, dari sekian banyaknya musik video Red Velvet. Bird Day adalah salah satu teori yang paling mudah dipahami. Sekali lihat, kalian itu pasti bakal langsung paham. Biasanya ya, kepala aku pasti pusing banget. Kalau aku harus mecahin teori Red Velvet. Tapi untuk yang Bird Day semudah itu dong teman-teman. Oke, aku akan jelasin langsung saja apa story lain dari Bird Day ya. Nah, untuk Bird Day ini menceritakan tentang bagaimana Red Velvet yang pengen mengunjungi sebuah pesa ulang tahun. Dan mungkin disini ada yang bertanya, yang ulang tahun siapa sih? Kok aku nggak lihat ada yang ulang tahun disana? Semua member Red Velvet pakai selempang happy birthday juga. Jadi teman-teman, berdasarkan lirik lagunya ya. Yang ulang tahun disini adalah kita. Oke, kita yang ulang tahun. Jadi, dikarenakan kita ulang tahun, Red Velvet ini pengen mengunjungi ulang tahun kita. Namun sayangnya nih, disaat Red Velvet udah mau mengunjungi ulang tahun kita dan juga membawa sebuah kado. Mereka itu dilarang masuk. Siapakah yang melarang mereka masuk? Nah, yang melarang mereka masuk adalah Gingerbread. Dan aku juga sudah cari tahu tentang kue yang satu ini. Dan memang banyak banget cerita dan juga banyak banget simbolisasi dari Gingerbread. Tapi ada salah satu cerita yang menurut aku sangat make sense banget dan juga nyambung. Dengan storyline dari musib video Red Velvet. Nah, cerita yang aku maksudkan disini adalah Gingerbread Man. Gingerbread Man itu menceritakan tentang kue jahe. Yang mana kue jahe ini tidak mau dimakan. Jadi setelah dia jadi, ini setelah dipanggang dan siap untuk disantap, dia nggak mau teman-teman. Dikarenakan dia tidak mau dimakan, akhirnya dia ini melarikan diri. Si pembuat kue akhirnya mengejar kue Gingerbread ini. Dan kemudian nantinya, si pembuat kue ini akan minta tolong sama kucingnya yang bernama Monster. Monster, Monster tangkap kue jahe tersebut. Dan pada akhirnya, Monster ataupun kucing ini akan terus mengejar si kue jahe. Namun kue jahe ini sangat licik dan juga sangat lincah. Dan ini yang membuat si kucing ini sangat sulit untuk menangkap si Gingerbread Man. Namun sepandainya Tupai melompat, dia nanti akan jatuh juga. Begitu pula dengan Gingerbread Man. Sepintar-pintarnya dia, selincah-lincahnya dia, selicik-liciknya dia, dia pada akhirnya bisa ditangkap. Dan setelah dia ditangkap, langsung dihub ataupun dimakan oleh si manusia. Jadi gimana kawan-kawan? Bukankah sangat pengesan banget dengan bagaimana cerita dari Red Velvet yang berdeh? Di berdeh sendiri, nanti kita akan melihat Selgi yang akan bawa rantai di saat berhadapan dengan si kue jahe tersebut. Nantinya Selgi akan pung-pung-pung-pung-pung-paw sama si kue jahe ini. Dan akhirnya Selgi berhasil menangkap kue jahe tersebut dengan rantai ini. Dan pada akhirnya, kue Gingerbread akan dimakan. Makanya di akhir musik video, Gingerbread Man itu menangis. Ya, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Bagaimana storyline dari musik video birthday, makanya aku bilang yang berdeh ini sangat mudah dipahami. Dan di sini ada juga beberapa hal menarik yang mungkin kalian lewatkan di saat menonton musik video birthday. Yang pertama adalah tentang Red Velvet yang memiliki kekuatan sihir. Sebenarnya dari era Psycho, mereka juga sudah menjelaskan sih bahwa mereka itu memang penyihir, teman-teman. Dan mereka juga punya kekuatan masing-masing. Makanya di sini, para member Red Velvet seperti Irene sampai Joy itu kan menggunakan kekuatan mereka di saat menghadapi musuh-musuh mereka. Ya enggak? Yang kedua adalah ada permainan di Squid Game. Kalian tahu nggak sih yang permainan Nah, itu adalah permainan yang dimainkan oleh Yeri bersama dengan si penjaga yang memakai topeng. Dan pada akhirnya nanti si penjaga yang pakai topeng kalah. Dan ini yang membuat Selgi dan juga kawan-kawan itu berhasil masuk ke babak yang selanjutnya. Yang ketiga adalah Pentagram. Nah, di sini kita itu melihat adalah simbol pentagram. Dan nanti para member Red Velvet akan berada di setiap sudut pentagram dan juga akan saling memegang tangan. Dan aku juga sudah mencari tahu lebih lanjut tentang pentagram. Ternyata untuk pentagram, itu digunakan sebagai simbol agama di seluruh dunia sejak awal sejarah yang tercatat. Misalnya di dalam agama Cina dan juga di Jepang kuno, pentagram ini digunakan untuk melambangkan 5 elemen kehidupan. Sedangkan untuk di Wika dan juga berbagai bentuk sihir putih atau sihir yang baik, pentagram tegak yang dilingkari dianggap sebagai simbol yang memberikan semacam perlindungan. Kelompok pagan dan juga Neopagan menggunakan pentagram dalam segala macam ritual dan juga ornamen karena pentagram melambangkan ketidak terbatasan, pengingkatan 5 elemen, dan juga perlindungan diri. Dan makna pentagram di Wika sangat make sense banget ya dengan bagaimana MV dari Red Velvet yang berday. Kalau kalian perhatikan dengan sesama, di saat para Red Velvet berada di pentagram, itu mereka memang sedang melakukan yang namanya perlindungan diri dari musuh-musuh yang akan melawan mereka. Hingga pada akhirnya, di saat mereka berada di pentagram, nanti akan muncul sebuah bantuan. Bantuannya ini kayak kucing gitu nggak sih? Kucing yang akan melawan musuh-musuh mereka. Dan ini yang membuat Red Velvet akhirnya bisa masuk ke tahap yang selanjutnya untuk melawan Kincir Breadman. Yang keempat adalah kunci. Untuk kunci kayaknya aku nggak perlu jelasin lebih dalam lagi ya. Kunci pasti digunakan untuk membuka sebaruangan ataupun membuka sesuatu hal yang terkunci. Kayak gitu. Apa sih kita jelasin ini? Masa sih nggak tahu fungsi kunci apa? Pasti udah pada tahu dong fungsi kunci. Nah, ceritanya kayak gini teman-teman. Setiap mereka berhasil melewati tahap pertama, nanti mereka akan mendapatkan kunci. Nah, kunci ini digunakan untuk membuka pintu yang menuju ke tahap yang berikutnya. Udah paham nggak sih? Jadi, mereka itu semacam melakukan yang namanya adventure. Di tahap pertama, mereka akan menghadapi ini. Di tahap kedua, mereka akan menghadapi ini. Di tahap ketiga, mereka akan menghadapi ini. Sampai pada akhirnya mereka itu bertemu dengan Ginja Breadman dan mendapatkan kunci dari Ginja Breadman yang akan mengetarkan mereka ke pesa ulang tahun. Udah paham nggak sih? Ya, aku rasa sudah paham sih. Next, ke fakta yang terakhir, ataupun hal yang terakhir, yaitu tentang topeng. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, orang-orang yang berada dalam musik video, itu kan pakai topeng ya, teman-teman ya. Dan mungkin hal ini juga akan mengingatkan kalian pada eranya yang feel my rhythm, nam-nam-nam. Karena di feel my rhythm, kita juga melihat ada sosok yang kayak pakai topeng, ya kayak gitulah. Sekedar untuk informasi ya, teman-teman. Topeng ini merupakan benda yang biasanya sih dikenakan di wajah. Biasanya untuk perlindungan, penyamaran, pertunjukan, ataupun hiburan. Dan bahkan seringkali juga digunakan untuk ritual. Kalian juga dapat melihat konsep Red Velvet kali ini kan mengusung tema pesa ulang tahunnya dan nama album mereka adalah The Red Dead Festival. Biasanya di beberapa pesa dan juga festival, mereka nanti menggunakan topeng. Misalnya nih, kanapal Penisia di Italia, hingga kanapal Bincie di Belgia. Fungsi topeng sendiri juga beragam. Bisa menyembunyikan identitas, pelindungan diri, dan juga mewakili karakter yang berbeda-beda. Nah, di festival ya, penyamaran menggunakan topeng diasumsikan untuk menciptakan karakter sesaat yang menyenangkan, dan juga seringkali membuat orang kebingungan. Ataupun untuk menjadikan orang tersebut tidak dikenal siapapun, alias melakukan penyembunyian identitas. Jadi, di saat para tokoh-tokoh disini menggunakan topeng, ya tujuan mereka untuk menyembunyikan identitas mereka, atau ya cuman untuk hiburan doang. Ya nggak sih? Dan kalau kalian sendiri, gimana pendapatnya nih? Entah langsung aja komen di kolom komentar, dipersilahkan banget. Well, teman-teman, seperti itulah bagaimana teori dari Red Velvet yang birthday. Dan jangan lupa juga ya buat share video ini kepada Red Velvet yang lain, karena seperti yang aku lihat di Twitter, itu juga banyak banget yang mempertanyakan tentang teori Red Velvet yang birthday. Jadi, aku mohon banget buat kalian jangan lupa untuk share video ini supaya yang lainnya juga dapat tahu. Oke? Well, cukup sekian untuk hari ini. I'm so Kim pamit. Aku juga mohon maaf jika ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Cukup sekian, dan juga sampai jumpa. Bye-bye.